Perubahan 22 nama jalan di Ibu Kota Jakarta berimbas kepada ribuan warga yang harus mengubah data kependudukan mereka. Di Jakarta Selatan misalnya, sekitar 2.000 orang dalam 600 kartu keluarga terdampak atas perubahan 4 nama jalan. Total, 22 nama jalan diubah dengan nama-nama tokoh Betawi pada 20 Juni lalu, seperti Jalan Pok Nori dan Jalan Haji Pokir Din Jiun. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI memberikan layanan gratis untuk perubahan alamat rumah akibat pergantian nama jalan. Warga yang berdomisili di jalan yang berganti nama harus mengganti data alamat di beberapa data kependudukan, seperti di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kemudian, perubahan nama jalan juga berimbas ke data alamat di surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, BPKP, hingga sertifikat rumah. Kami sudah diberikan arahan juga oleh pemerintah kami, Pak Kadis, kami berkoordinasi bahwa setiap pelurahan harus siap menerima pelayanan ini. Dan yang terpenting lagi, pelayanan ini gratis. Jadi kalau ada warga yang memang nanti akan melakukan perubahan, KTP, KK-nya, itu kita layani dan di setiap pelurahan sudah siap.